Sementara itu Ketua Palang Merah Daerah Istimewa Yogyakarta, GBPH Prabu Kusumo melantik pengurus dan Dewan Pengawas Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman periode 2024-2049. Prabu Kusumo berharap pengurus tidak menyanyiakan kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk menunaikan dengan penuh kesadaran menjalankan tugas kemanusiaan tersebut. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, GBPH Prabu Kusumo Rabu Bagi melantik dan mengambil sumpah pengurus dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman periode 2024-2029 di pendopo para Samia Sleman. Mafilin Dati Nuraini terpilih menjadi Ketua PMI menggantikan Sunar Tono yang selanjutnya menjadi Ketua Dewan Penasehat PMI Sleman. Prabu Kusumo berharap kepada pengurus baru agar mengembangkan inovasi, guna mempertahankan dan meningkatkan program-program pengurus sebelumnya yang sangat bagus. Di antaranya program layanan donor darah gratis bagi penduduk Sleman, bekerjasama dengan PMK Sleman. Di tengah laju transformasi digital, PMI dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Untuk itu diperlukan inovasi dan responsif yang berkelanjutan dan berkesinambungan untuk meningkatan pelayanan mutlak diperlukan. Saya juga berharap juga kepada Bapak-Ibu sekalian, khususnya yang harus saja dilantik dengan seberduk hati dan perlu kesatianan. Dalam mengandalkan diri sebagai Dewan Kehormatan, sebagai pengurus untuk membeli manjutan dasar, dan juga pelan sapi merah internasional sebagai wargasan utama, pengurus baru terpilih melalui musyawarah kabupaten yang diselenggarakan bulan Juni lalu. Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!